Badai di Xiao Lim Sia Jili 17. Suara Tatmo Chao Su tetap sabar dan tenang sekali, sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gusar. Sedangkan Xin Cheng Tai Su atau sekarang dengan gelaran sebagai Xin Kong Sian Su, telah keluar sampai ke pekarangan kuil, diikuti oleh Sam Li U Tai Su dan beberapa murid Xiao Lim Sia dari Tingkatian dan Kian. Semuanya telah memandang ke atas genting. Ternyata di atas genting telah berdiri beberapa sosok tubuh. Mereka semuanya berjumlah tujuh atau delapan orang. Sedangkan waktu itu di antara tamu-tamu yang tidak diundang itu, telah berkata dengan kasar dan bengis, bagus rupanya sekarang Tatmo Si Gundul Pelontos tidak bermaksud untuk menyembunyikan ekor dan mau menerima pula kedatap gan kami semua. Dan menyusul dengan perkataan orang tersebut, sosok bayangan di atas genting itu secara beruntun telah melompat turun, seorang demi seorang. Setelah melihat jelas, ternyata orang itu berjumlah tujuh orang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka mengenakan baju yang berbeda warnanya. Yang satu memakai baju warna hijau dengan celana yang berwarna hijau juga. Sedangkan yang turun kedua kalinya adalah seorang berbaju dan bercelana merah. Yang turun ketiga adalah orang yang memakai baju kuning dengan celana kuning, begitu seterusnya, setiap baju dengan celana memiliki warna yang sama. Dengan melihat baju mereka yang berbeda warnanya satu dengan yang lainnya, ternyata memang jelas mereka dapat dibeda-bedakan. Dan ada satu persamaan di antara mereka, bahwa wajah mereka semuanya bengis dan kejam sekali. Di saat itu terlihat betapa orang yang memakai baju warna hijau dengan celana juga warna hijau, telah melangkah dua tindak, sambil berkata dengan suara yang bengis sekali, Tatmo Sigundul Penontos, sekarang kau bersiaplah untuk menerima kematian di tangan kami. Walaupun orang itu berkata dengan kasar akan tetapi Tatmo Chausu tetap bersikap tenang dan sabar sekali, Dia pun telah berkata dengan sikap yang lembut maaf, siapakah tuan-tuan kata Tatmo Chausu dengan suara tetap sabar dapatkah tuan-tuan memberitahukan nama kalian? Hem, kau masih ingin mengetahui siapa adanya? Kami tanya orang yang memakai baju dan celana hijau itu baiklah, baiklah. Dengarkanlah baik-baik. Kami adalah Tian San Chit Kiam. Kau telah dengar bukan? Kami adalah Tian San Chit Kiam, tujuh pedang dari Tian San. Oh, kiranya Tian San Chit Kiam kata Tatmo Chausu sambil merangkapkan tangannya, lalu berkata dengan sutra yang lebih lembut, dan sabar, dan apa maksud kedatangan tuan-tuan yang mengunjungi kami secara tiba seperti ini? Maafkan, dengan demikian loceng tidak bisa mempersiapkan penyambutan sebaik-baiknya. Tidak perlu kau memakai basa-basi yang tidak ada gunanya dan palsu itu. Kami telah mengetahui, Xiao Lim Siae hanya pandai menghina orang Tionggoan yang memiliki kepandaian lemah. Karena itu, kami datang kemari ingin membuktikan, apakah memang benar pendeta Xiao Lim Siae memiliki kepandaian yang tinggi dan patut dibanggakan? Dan setelah berkata begitu, segera juga ia tertawa bergelap-gelap menyeramkan. Tatmo Chausu tetap memandang dengan sikap yang sabar, dia malah telah merangkapkan sepasang tangannya. Jadi apa maksud kedatangan tuan-tuan bertujuh tanyanya tetap lembut? Kami ingin meminta pengajaran dari kau Tatmo Gundul menyahuti orang yang memakai baju dan celana hijau tersebut. Oh begitu baik, baik. Jika memang demikian halnya baiklah Karni juga tidak akan mengecewakan kalian menyelak Xin Cheng Tai Su atau Xin Kong Sian Su dengan sikap tidak sabar. Tidak senang hatinya menyaksikan betapa suhunya diperlakukan begitu kasar oleh ketujuh orang tersebut, yang sikapnya sama sekali tidak memperlihatkan rasa hormatnya, sedangkan Tatmo Chausu merupakan guru besar Xiao Lim Sia yang sangat terkenal dan disegani oleh orang-orang rimba persilatan. Di saat itu terlihat jelas, betapapun Tatmo Chausu tak menginginkan keributan dengan tangan kanannya dikibaskan, Tatmo Chausu memberi isyarat pada Xin Kong Sian Su agar berdiam diri dan tidak mencampuri urusannya itu. Dan sekarang, apa yang diinginkan oleh Tuan, pengajaran bagaimana bentuknya yang dikehendaki oleh kalian tanya Tatmo Chausu dengan sikap yang tetap sabar. Kami ingin mengadu ilmu menyahuti orang yang memakai baju merah dan celana merah. Jika begitu, baiklah Loceng akan memberanikan diri buat main-main beberapa jurus dan setelah berkata begitu, segera juga Tatmo Chausu tersenyum sambil melangkah tenang ke tengah pekarangan tersebut. Sedangkan orang yang mengenakan baju dan celana hijau itu rupanya sudah tidak bisa menahan diri lagi, cepat bukan main tangan kanannya telah mencabut pedangnya. Dengan mengeluarkan suara bentakan dan tanpa memperdulikan bahwa Tatmo Chausu belum lagi bersiap sedia, dia telah menikam dengan tusukan secepat kilat. Sama dengan arti gelarannya, yaitu Tian San Chit Kiam, tentunya ketujuh orang ini merupakan jago-jago pedang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Sekarang orang yang menyerang Tatmo Chausu telah mempergunakan kekuatan tenaga yang disertai Sinkang yang terlatih baik, pedang yang dipergunakannya itu juga rupanya merupakan pedang pusaka yang sangat tajam sekali. Di saat mana Tatmo Chausu merasakan betapa angin menyambar sangat kuat sekali. Sejak melihat ketujuh orang tersebut, Tatmo Chausu telah mengetahui bahwa ketujuh orang tersebut, yang masing-masing telah berusia hampir 60 tahun, tentunya merupakan ahli-ahli pedang yang tangguh sekali. Sekarang diserang seperti itu, Tatmo Chausu telah mengelakannya dengan mudah. Gerakan yang dilakukan oleh Tatmo Chausu sangat sebat, sama sekali tidak terlihat gerakan kakinya, tahu-tahu kakinya telah melesat ke samping dan tikaman lawannya itu jatuh ke tempat kosong. Enam orang Tian San Chit Kiam lainnya jadi penasaran melihat kawan mereka gagal dengan serangannya. Disertai suara bentakan yang nyaring mereka telah melompat mengepung si pendepak itu rapat-rapat. Melihat duduknya kaki-kaki dari ketujuh orang tersebut, segera juga Tatmo Chausu menyadari bahwa Tian Chit Kiam ini, tentunya mempergunakan barisan Chit Tautin, dari kedudukan tujuh bintang, yang mirip dengan Pet Tautin atau barisan delapan bintang dari utara. Namun sebagai seorang guru besar, jelas pendeta ini tidak mau membuka serangan terlebih dahulu. Waktu melihat lawan-lawannya itu hanya mengurung dan tidak menyerang, Tatmo Chausu telah berkata dengan sabar disertai dengan membungkukan tubuhnya dan merangkapkan kedua tangannya, Maaf, maaf, janganlah tuon-tuon terlalu mengumbar nafsu amarah karena hanya akan mencelakai kalian juga. Alangkah lebih bijaksananya jika kita merundingkan ilmu silat tanpa memergunakan kekerasan atau senjata tajam. Akan tetapi ketujuh Tian San Chit Kiam tidak mau melayani perkataan atau nasihat Tatmo Chausu, malah mereka telah mulai bergerak, di mana mereka telah berputar mengelilingi Tatmo Chausu. Dilihat dari gerakan mereka, tampaknya memang mereka menggunakan taktik menantikan serangan, yaitu Tatmo Chausu yang akan dipaksa membuka serangan. Akan tetapi Tatmo Chausu mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, dengan demikian dia hanya berdiri tenang-tenang di tempatnya, sama sekali tidak berkisar dan mengawasi ketujuh orang yang tengah mengelilinginya dengan seulas senyuman welas asih. Sedangkan orang yang memakai baju dan celana hijau, sudah tidak sabar, dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali, dia telah melompat dan pedangnya digerakan buat menikam dua jalan darah di tubuh Tatmo Chausu. Pendeta Siaw Lim Sia ini sangat tenang dan sabar sekali, dia telah menyingkir dan tikaman dari lawannya jatuh di tempat kosong. Lawannya menjadi heran juga dia telah menyerang dengan tenaga yang kuat dan cepat sekali, akan tetapi ternyata justru tikamannya itu masih gagal dan menemui tempat kosong. Dalam keadaan seperti itu, di saat di hatinya diliputi kemarahan dan penasaran, kembali ia beruntun menikam lagi dengan sekaligus tiga tikaman. Begitu pula keenam orang kawannya, yang telah membuka serangan dengan pedang mereka masing-masing. Mereka telah mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh Tatmo Chausu. Menghadapi serangan dan ancaman pedang lawan-lawannya itu, Tatmo Chausu sama sekali tidak berusaha bergerak dengan tergesa-gesa. Akan tetapi perlahan-lahan dia melangkah ke depan, waktu lengan jubahnya. Digerakan sedikit, pedang lawannya yang menyambar arah depan telah mencong arah, hampir saja menikam kepada kawannya yang mengenakan baju dan celana biru. Di waktu itulah Tatmo Chausu telah menggerakkan kedua tangannya lagi, dia telah mengibaskan pula. Gerakan Tatmo Chausu kali ini membuat tiga orang lawannya terdorong mundur terhuyung ke belakang. Jika memang Tatmo Chausu menghendakinya, niscaya dia bisa saja merubuhkan lawannya dan pergunakan kesempatan tersebut buat mencelakai lawannya. Akan tetapi selama tidak terlalu terdesak dan masih memungkinkan Tatmo Chausu tidak ingin, turun tangan, ia hanya ingin menasehati ketujuh orang tersebut agar tersadar, tanpa menimbulkan korban jiwa. Akan tetapi ketujuh orang lawannya, Tian San Chit Kiam, rupanya jadi semakin penasaran, di mana mereka telah mengeluarkan suara bentakan yang berbareng, dan tubuh mereka telah melompat dengan gesit sekali, berlari-lari mengelilingi Tatmo Chausu. Akan tetapi Tatmo Chausu tidak mau terpancing oleh sikap dan kelakuan orang-orang tersebut, dia telah berdiam diri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Hanya saja guru besar Xiao Lim Siye tersebut berulang kali telah mengucapkan pujian-pujiannya terhadap kebesaran Seng Buddha. Di waktu itu, orang yang mengenakan baju dan celana warna merah telah melompat dan menggerakkan pedangnya itu buat menabas dan menikam secara bergantian, gerakan yang dilakukannya itu benar-benar sangat hebat sebagai seorang ahli kiam hoat atau ilmu pedang, dia tentu saja memang memiliki kepandayan yang benar-benar tinggi dan juga dia telah melakukan penyerangan dengan dekat, itulah sebabnya tikaman dan tabasannya jadi hebat sekali. Akan tetapi Tatmo Chao Suu tetap berlaku tenang sekali di tempatnya. Waktu melihat pedang lawannya menyambar ke arah dadanya, Tatmo Chao Suu mengangkat tangan kanannya, dengan memergunakan jari telunjuknya dia telah menyentil pedang lawannya. Teringgak pedang lawannya kena disentil dengan tenaga Seng Kang yang kuat. Lawan Tatmo Chao Suu yang seorang tadi mengeluarkan suara seruan tertahan, karena dia merasakan telapak tangannya pedih dan sakit bukan main, malah pedangnya telah mencong dan tergetar sangat keras, bagaikan ingin terlepas dari cekalannya. Waktu itulah terlihat betapa orang yang mengenakan baja warna biru itu pun telah menyerang. Pedangnya menyambar dengan cepat sekali. Di antara berkesiuran angin tikaman dan tabasan, Tatmo Chao Suu tetap tidak berkisar dari tempatnya berada. Dia hanya menggerakkan pundaknya, di mana tubuhnya bergoyang, sehingga tikaman dan tabasan lawannya yang seorang itu pun berhasil dielakannya. Dengan demikian justru membuat lawannya bertambah penasaran. Dia membentak bengis dan telah menyerang lagi. Begitulah secara bergantian lawannya Tatmo Chao Suu telah menyerang silih berganti. Dan setiap serangan yang telah dilakukan oleh mereka pun merupakan serangan yang sangat kuat dan mematikan, terlebih lagi memang mereka merupakan ahli pedang yang sangat terkenal di kalangan Kangou. Tian San Chit Kiam atau tujuh jago pedang dari Tian San merupakan jago yang tidak pernah terkalahkan. Justru mereka telah mendengar perihal Tatmo Chao Suu, yang menurut keterangan dari sahabat-sahabat mereka pendeta Siao Lim Sia tersebut, merupakan guru besar Siao Lim Sia yang tidak mungkin terkalahkan oleh siapapun juga. Karena terdorong oleh rasa ingin tahu serta penasaran, mereka telah turun gunung meninggalkan gunung Tian San mencari Tatmo Chao Suu di Siao Lim Sia. Maksud mereka ingin mengadu kepandayan dengan si pendeta yang menjadi cikal bakalnya Siao Lim Sia tersebut. Akan tetapi apalacur, di sepanjang perjalanan mereka, telah mendengar banyak sekali orang yang membicarakan tentang Tatmo Chao Suu dan mereka umumnya memuji dengan sangat berlebihan, bahkan menganggap pendeta sebagai seorang dewa yang menjelma sebagai manusia dan pendeta. Sehingga menimbulkan rasa jelus mereka dan akhirnya mereka bertekad hendak mengadakan pertempuran yang menentukan dengan Tatmo Chao Suu, guna mengetahui siapakah sebenarnya yang memiliki kepandayan tinggi. Apakah benar-benar Tatmo Chao Suu seorang guru besar atau memang Tian San Chit Kiam yang lebih tangguh? Dalam keadaan seperti ini, mereka pun jadi bertekad, walaupun bagaimana akan menempur sehebat-hebatnya Tatmo Chao Suu. Jika perlu mereka akan mempertaruhkan jiwa dengan pendeta Siaw Lim Siye tersebut. Tatmo Chao Suu sendiri melihat bahwa lawan-lawannya itu bertempur seperti juga mau mengadu jiwa dan selalu menyerang dengan tikaman maupun tabasan yang nekat. Sekali. Dengan demikian telah membuat Tatmo Chao Suu tidak bisa berdiam diri terlalu lama. Sebagai seorang guru besar, tentu saja Tatmo Chao Suu dapat merubuhkan lawannya itu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dia bisa saja sekali mengibaskan tangannya, maka ketujuh lawannya itu dibuat terpental. Akan tetapi Tatmo Chao Suu selalu mengurungkan keinginannya itu. Dilihat dari keadaannya, tampaknya ketujuh orang ini bukan sebingsa manusia yang tidak memiliki pengertian, maka dari itu, lebih baik aku membiarkan dan menyerang terus-menerus sampai mereka letih sendirinya pikir Tatmo Chao Suu. Karena berpikir seperti itu, Tatmo Chao Suu belum juga turun tangan merubuhkan ketujuh orang lawannya. Sedangkan Tian San Chit Kiam sendiri telah menyerang semakin lama jadi semakin gencar, setiap serangan yang dilakukannya memiliki kekuatan yang kian hebat, di samping pedang mereka yang bergulung-gulung sangat dasyat sekali, seperti juga ingin menggulung Tatmo Chao Suu dalam gulungan sinar pedang mereka. Akan tetapi Tatmo Chao Suu memang benar sangat tangguh, karena setiap kali dia menggerakkan tangannya, maka tidak ada pedang lawannya yang berhasil mengenainya, membuat mereka tidak bisa mendesak terlalu dekat terhadap guru besar Xiao Lim Siye tersebut. Perlahan-lahan memang Tian San Chit Kiam menjadi letih sendirinya. Mereka pun semakin bernafsu dalam melancarkan serangan. Akan tetapi mereka ternyata menyerang semakin membabi buta dengan bernafsu seperti itu, membuat setiap serangan mereka seperti tidak diperhitungkan lagi, dan akhirnya membuat setiap tikaman dan pedang mereka itu mencong tidak keruan sasarannya. Tatmo Chao Suu sendiri yang melihat ketujuh lawannya semakin lemah seperti itu, telah berseru dengan suara yang sabar, harap tuan-tuan berhenti dulu, marilah kita beristirahat. Tatmo Chao Suu bermaksud baik hati-hati, di mana dia membiarkan dan memberikan kesempatan kepada ketujuh orang lawannya itu beristirahat, agar kesegaran tubuh mereka masing-masing pulih kembali. Akan tetapi ternyata lawannya itu telah salah menafsirkan kebaikan hati Tatmo Chao Suu, malah mereka beranggapan Tatmo Chao Suu sudah terlalu lelah dan meminta agar dia diizinkan beristirahat. Bukannya menghentikan serangan mereka, malah ketujuh orang Tian San Chit Kiam itu telah memperhebat serangan dan tikaman-tikaman pedang mereka. Tatmo Chao Suu melihat sikap dan keadaan ketujuh orang Tian San Chit Kiam itu, akhirnya berpikir, mereka tidak bisa dibiarkan dengan begitu saja, karena mereka tetap tidak akan mau mengerti. Biarlah loceng terpaksa harus menunjukkan sedikit kekerasan kepada mereka. Dan sambil berpikir begitu, tampak Tatmo Chao Suu telah mengibaskan tangan kanannya. Sesungguhnya kibasan tangan Tatmo Chao Suu sangat perlahan, namun kesudahannya sangat hebat. Tiga orang Tian San Chit Kiam yang berada di depan si pendeta yang menjadi guru besar Siao Lim Siai tersebut, terpental sejauh lima tombak, tubuh mereka bergulingan, namun cepat sekali mereka telah bergulingan dan melompat bangun, sebab mereka tidak ada yang terluka. Hal ini disebabkan Tatmo Chao Suu dalam memergunakan kekuatan tenaga Sinkangnya telah memperhitungkan sebaik-baiknya sehingga tidak sampai melukai lawan-lawannya itu. Sedangkan sisanya, keempat orang Tian San Chit Kiam yang lainnya memandang terkejut ketika mengetahui ketiga orang kawan mereka dibuat terpental seperti itu oleh Tatmo Chao Suu. Dan mereka tersadar dengan murka, mereka telah mempergunakan pedangnya masing-masing buat menerjang nekat menikam Tatmo Chao Suu. Sedangkan Tatmo Chao Suu tetap membawa si ikap yang sangat tenang dan sabar, waktu pedang dari lawan-lawannya menyambar kepada dirinya, Tatmo Chao Suu telah mengibaskan lagi tangan kanannya. Luar biasa keempat orang yang terpental dengan serentak, karena tubuh mereka seperti juga diterjang oleh angin badai yang luar biasa hebatnya. Dalam keadaan seperti ini, Tatmo Chao Suu cepat merangkapkan kedua tangannya, ia juga berseru. Sian Chai! Sian Chai! Omi Tawut! Maafkanlah loceng! Sama sekali loceng tidak bermaksud untuk mencelakai kalian. Sedangkan keempat orang Tian San Chit Kiam telah melompat bangun pula. Mereka pun tidak ada yang terluka. Di waktu itu, walaupun mereka telah menyadari bahwa Tatmo Chao Suu telah terlalu murah hati kepada mereka, di mana guru besar Xiao Lim Siai tersebut memang tidak bermaksud menurunkan tangan kejam dan keras kepala mereka, toh mereka bukannya berterima kasih, justru malah bertambah murka. Dengan cepat sekali mereka telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat bengis dan telah melompat menyerang lagi. Serangan yang kali ini mereka lancarkan memang sangat hebat, karena mereka menikam dengan dekat sekali. Pedang mereka masing-masing telah diliputi oleh sinkang mereka sepenuhnya. Karena dari itu pedang mereka telah mengeluarkan suara mendengung yang nyaring sekali, menunjukkan tenaga menikam yang mereka lakukan itu sangat kuat sekali. Sedangkan Tatmo Chao Suu yang melihat kenetadan dari ketujuh orang lawannya, telah menghela nafas berulang kali. Akan tetapi pendeta yang menjadi guru besar Xiao Lim Siai tersebut tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya, dia tidak berkisar dari tempat berdirinya. Waktu senjata dari ketujuh orang lawannya hampir mengenai sasarannya, barulah Tatmo Chao Suu menggerakkan kedua tangannya. Dan luar biasa sekali gerakan yang dilakukan oleh Tatmo Chao Suu, karena kedua tangannya itu bergerak dengan cepat sekali dan juga tidak bisa diikuti oleh pandangan macu biasa, tahu-tahu ketujuh senjata lawannya telah berhasil direbutnya. Ketujuh orang Tian San Chit Kiam sampai mengeluarkan seruan kaget dan kaget ketika mereka memperoleh kenyataan pedang mereka berpindah tangan. Cepat sekali mereka melompat mundur buat menjauhi diri dari Tatmo Chao Suu, karena memang mereka khawatir kalau-kalau pendeta itu akan menyerang lebih jauh. Di waktu itu Tatmo Chao Suu dengan sikap yang manis telah mengangsurkan kedua tangannya, dia menyerahkan. Kembali ketujuh batang pedang itu kepada ketujuh lawannya. Semula Tian San Chit Kiam ragu, namun akhirnya mereka telah menerimanya juga. Masing-masing telah memasukkan pedang mereka ke dalam serangkannya. Kemudian merangkapkan sepasang tangan mereka memberi hormat benar kami kagum atas kepandayan yang dimiliki Taisu, karena memang sebenarnya Taisu berhak menerima gelar sebagai seorang guru besar dalam merimba persilatan. Dan setelah berkata begitu, Tian San Chit Kiam memberi hormat lengan membungkukan tubuhnya beberapa kali secar dalam-dalam. Tatmo Chao Suu cepat-cepat membalas hormat Tian San Chit Kiam dengan bungkukan tubuhnya juga dalam-dalam dan pendepak itu telah berkata, jangan banyak peradatan, jangan banyak peradatan. Setelah selesai pemberian hormat dari Tian San Chit Kiam, Tatmo Chao Suu telah berkata dengan ramah dan manis mengundang ketujuh orang Tian San Chit Kiam itu untuk masuk ke ruang tengah kuil Siaulim Siyie, namun Tian San Chit Kiam menampiknya. Kami malu, kami ternyata memiliki pandangan yang keliru terhadap Siaulim Siyie. Seperti juga banyak sebagian terbesar dari jago-jago di daratan Tionggoan ini, mereka semuanya merasa jelus dan juga merasa tidak senang melihat seorang India berhasil mendirikan sebuah pintu perguruan yang sangat tangguh dan diakui sebagai pintu perguruan nomor satu di daratan Tionggoan ini, bahkan pendirinya dianggap sebagai guru besar rimba persilatan. Dengan demikian, kami harus mengakui kenyataan yang ada, bahwa Tatmo Taesu memang pantas memperoleh gelar sebagai guru besar. Jika palsu bermaksud buruk terhadap kami, satu jurus saja tentu kami telah dapat dicelakai oleh Taesu. Terima kasih atas kemurahan hati Taesu terhadap kami. Setelah berkata begitu, Tian San Chit Kiam memberi hormat lagi dan kami ingin meminta diri saja. Baru saja Tatmo Chaesu ingin menyahuti, tiba terdengar suara tertawa yang aneh sekali, di mana suara tertawa tersebut seperti juga bunyinya kelenengan pecah. Mendengar suara tertawa yang aneh seperti itu muka Tian San Chit Kiam berubah hebat. Tatmo Chaesu memandang heran kepada Tian San Chit Kiam, pendeta yang menjadi cikal bakal Siao Lim Siai tersebut tidak mengerti mengapa muka Tian San Chit Kiam bisa berubah seperti itu dan siapakah orang yang mengeluarkan suara tertawa seperti bunyi kelenengan pecah tersebut. Sedang Tatmo Chaesu mengawasi ke arah datangnya suara tertawa aneh itu, yang berasal dari luar kuil. Salah seorang Tian San Chit Kiam telah berkata, Hem, tampaknya kita sulit meloloskan diri dari tangan iblis itu. Tatmo Chaesu sendiri diam di dalam hati tengah diliputi perasaan heran, karena suara tertawa tersebut terdengarnya sebentar jauh, terkadang dekat sekali, dan tibanya semakin dekat dalam waktu singkat sekali. Dengan demikian memperlihatkan bahwa orang yang mengeluarkan suara tersebut tidak lain seorang yang memiliki ginkang, ilmu miringankan tubuh, yang sangat sempurna, juga ginkang yang terlatih sangat baik sekali. Suara tertawa yang seperti suara kelenengan pecah tersebut telah semakin dekat, malah kemudian disusul dengan suara orang berkata yang menyeramkan sekali, Tatmo Chaesu keluarlah buat menyambut tamu. Benar iblis itu yang datang mengeluh dua orang di antara Tian San Chit Kiam. Sedangkan Tatmo Chaesu sudah memandang kepada Tian San Chit Kiam, sambil tersenyum ramah dia bertanya. Siapakah orang yang tengah mendatangi itu? Apakah kah Tuan Tuan bertujuh mengenalinya? Tian San Chit Kiam meragu-ragu, tapi akhirnya orang yang memakai baju dan celana hijau, telah menganggup dia, dialah Tok Ong Sin Kiam, pedang sakti Raja Racun, Kwee Kwekweng menjelaskan Tian San Chit Kiam yang seorang tersebut. Tatmo Chaesu belum pernah mendengar perihalnya Tok Ong Sin Kiam Kwee Kwekweng tersebut, karenanya pendekta ini telah bertanya lagi, apakah dia seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan merupakan salah seorang tokoh sakti rimba persilatan di daratan Tionggoan? Tian San Chit Kiam mengangguk serempak ya, bukan saja ia merupakan tokoh yang memiliki kepandayan tinggi, juga dia merupakan seorang iblis yang tinggi kepandayannya, boleh dibilang dia alah Raja Iblis di dalam rimba persilatan. Tatmo Chusu tersenyum dingin entah apa maksud kedatangannya ke Xiao Lim Sia mengumam pendekta tersebut. Sedangkan Tian San Chit Kiam berdiam diri sebab waktu itu Tok Ong Sin Kiam Kwee Kwekweng berseru lagi dari luar kuil dengan suara yang sangat bengis sekali. Tatmo Chusu, keluarlah buat menemui aku, Kwee Kwekweng. Tatmo Chusu menghela nafas dalam-dalam, katanya dengan sikap yang agak muram, ah, tampaknya orang ini memang benar bermaksud untuk menimbulkan kerusuhan lagi di Xiao Lim Sia. Biru saja Tatmo Chusu mengumam seperti itu, telah terlihat sesosok bayangan melompat masuk melewati tembok kuil tersebut. Rupanya Kwee Kwekweng sudah tidak sabar lagi menantikan Tatmo Chusu keluar dari kuil tersebut, karenanya dia telah melompat masuk. Sedangkan Tatmo Chusu telah menyambut ketadangan tamu istimewa tersebut dengan menjuradalim dalam tron datang kemari tentu ingin memberikan petunjuk kepada kami dari Xiao Lim Sia. Bolehkah loceng mengetahui siapa adanya luan sabar sekali sikap dan suara si pendenta? Orang yang disebut oleh Tian San Chit Kiam dengan nama Kwee Kwekweng telah mencilak matanya, dialah seorang lelaki yang bertubuh sangat tinggi dan tegap sekali, kedua tangannya tampak dipenuhi otot-otot yang sangat besar, membuktikan bahwa dia memiliki tenaga yang kuat sekali. Aku Kwee Kwekweng datang kemari bukan mau banyak krewal dengan segala pendeta busuk seperti kau. Cepat panggil keluar Tatmo Chusu, ada sesuatu yang ingin ku katakan kepadanya. Tatmo Chusu tersenyum, dia kembali merangkapkan kedua tangannya, katanya sabar, locenglah yang dimaksudkan olehmu, Chuan katanya disertai dengan tubuh yang membungkuk dalam-dalam. Muka Kwee Kwekweng berubah tidak sedap dipandang, bola matanya memancarkan sinar tajam sekali mengawasi Tatmo Chusu, kemudian katanya, hem, jadi kau yang disebut guru besar dan bergelar sebagai Tatmo Chusu. Tatmo Chusu kembali merangkapkan kedua tangannya, ia mengambil sikap merendah, maafkan, tidak berani loceng menggunakan gelaran sebagai guru besar. Itu hanya sebutan dari beberapa orang sahabat dalam rimba persilatan yang senang berkelakar dengan loceng. Hem, berkelakar mendengus Kwee Kwekweng baiklah, dengan alasan apakah sehingga engkau berani mempergunakan gelaran sebagai guru besar? Sudah loceng kemukakan tadi bahwa loceng sama sekali tidak bermaksud memakai gelaran apapun juga, itu dari para sahabat Kang Ou. Sekarang justru aku ingin membuktikan apakah engkau pantas memakai gelaran sebagai seorang guru besar. Jika memang aku gagal merubuhkan kau dan kau bisa merubuhkan diriku, di saat itulah baru aku mengakuinya bahwa kau benar seorang guru besar. Tatmo Chusu tersenyum sabar dengan care bagaimana Tuan ingin menguji loceng tanya Tatmo Chusu sabar jika Tuan bermaksud untuk merundingkan pelajaran agama, tentu loceng bersedia. Dengan senang hati loceng akan melayani keinginan Tuan. Hem mendengus orang Shikwee itu dengan sikap yang bengis aku justru ingin mengadu kekuatan ilmu silat denganmu. Tatmo Chusu mengjeleng perlahan maaf, jika memang Tuan bermaksud mengadu ilmu silat, itulah yang tidak sanggup loceng penuhi kata Tatmo Chusu cepat. Kenapa? Karena loceng memiliki kepandaian tak berarti dan akan menjadi tertawaan belaka jika dipergunakan. Tatmo Chusu berkata seperti itu dengan maksud meredakan keinginan dari orang Shikwee tersebut untuk mengadu ilmu serta kepandaian. Akan tetapi walaupun si pendekta telah mengalah, Kwee Kwekweng malah semakin congkak, dia tertawa dingin dan dengan bengis berkata, Hem, engkau sendiri yang mengatakan bahwa engkau tidak memiliki kepandaian yang tidak berarti, mengapa engkau begitu tembreng ingin memakai gelaran sebagai guru besar? Tatmo Chusu tersenyum tentu saja loceng tidak bisa mencegah sebutan itu daripada sahabat di dalam rimba persilatan, itulah menjadi hak mereka. Yang terpenting, loceng belum pernah mengucapkan dan mengemukakan bahwa loceng adalah seorang guru besar. Mendengar bantahan Tatmo Chusu walaupun diucapkan oleh si pendekta dengan sikap yang sabar sekali, Toh Kwee Kwekweng telah muka bukan mengem, jadi dengan demikian tetap saja engkau ingin menyatakan bahwa engkau pantas menerima sebutan sebagai guru besar dalam rimba persilatan di daratan Tionggoan? Saat bertanya begitu, sinar matu Kwee Kwekweng sangat tajam sekali. Tatmo Chusu tersenyum, katanya, Tuan, sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan karena pengertian seperti itu, sebenarnya loceng memang tidak berani mempergunakan kata dengan sebutan sebagai guru besar jika memang Tuan merasa keberatan, baikkah? Memang loceng pun tidak lama lagi akan meninggalkan daratan Tionggoan ini, buat kembali ke India. Dengan demikian, jelas rasa keberatan Tuan akan selesai dengan sendirinya. Akan tetapi Kwee Kwekweng menggeleng tidak bisa, tidak bisa. Mana boleh begitu enak kau berlalu? Kau telah berani mempergunakan gelaran sebagai seorang guru besar, karena dari itu, engkau harus melayani diriku dulu. Dan setelah berkata begitu, tanpa sungkan-sungkan lagi, dan tanpa menanti akan jawaban dari Tatmo Chusu, Kwee Kwekweng telah melompat dengan gerakan yang sangat ringan. Dia bukan melompat maju, tanpa memberitahukan dulu dengan peringatan bahwa dia akan menyerang, orang Shikwee tersebut telah menggerakkan tangan kanannya, dia menjambak pundak Tatmo Chusu, dibarengi dengan tangan kirinya yang menghantam dada si pendeta yang menjadi Cikai Bakal Siaulim Siai tersebut. Akan tetapi Tatmo Chusu bersikap tenang sekati, dia telah berdiam diri di tempatnya tanpa berkelit, sambil mengeropos tenaga dalamnya padat pundaknya. Waktu itu, jari-jari tangan dari Kwee Kwekweng man cengkeram kulit yang keras dan licin sekali, sehingga cengkeramannya itu meleset. Dengan begitu, seketika si orang Shikwee menyadari Tatmo Chusu memang bukan lawan sembarangan. Kwee Kwekweng telah menyalurkan tenaga lukangnya pada tangan kirinya yang telah meluncur ke dada Tatmo Chusu. Buk tenaga serangan dari Kwee Kwekweng telah mengenai sasarannya. Dada Tatmo Chusu seperti diterjang dengan martil baja dan di waktu si pendeta tersebut merasakan sejenak napasnya agak sesak, akan tetapi toh dia masih tidak mengalami kekurangan apapun juga hanya tubuhnya bergoyang sedikit saja. Sedangkan Kwee Kwekweng telah mengeluarkan seruan tertahan dan telah melompat mundur. Kemudian dia yang mengempos semangatnya lagi, dan telah menyerang beruntun beberapa kali. Si pendeta sendiri mengerutkan alisnya, ia melihat Kwee Kwekweng memukul dari lawannya, baik tenaga dalamnya, baik tenaga dalamnya, semuanya berbau sesat, di samping itu, juga kelihatan sangat telengah sekali. Hem, dia disebut oleh Tian San Chit Kiam sebagai datuk iblis di dalam rimba persilatan. Dilihat dari kepandayan yang dimilikinya memang dia pantas memperoleh kedudukan seperti itu. Akan tetapi orang seperti dia jika dibiarkan tentu bisa membahayakan orang banyak. Karena dari itu, orang seperti dia harus dipunahkan kesesatannya. Setelah berpikir seperti itu, Tatmo Chow Su Jalu berkata, jika memang Tuan ingin mencoba kepandayan loceng, baiklah, dengan terpaksa loceng menerima ajakan Tuan untuk main beberapa jurus. Kwee Kwekweng tidak banyak bicara lagi, dia telah berkata dengan suara yang keras mengandung kemurkaan. Di mana tubuhnya juga mencelat gesit sekali baik, terimalah ini. Berbareng dengan bentakannya itu, segera juga tangan Kwee Kwekweng telah bergerak menghantam. Gerakan yang dilakukannya bukan serangan biasa, karena kedua tangannya yang digerakkan secara lambat itu, mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat dasyat. Diartara berkesyurin angin serangan tersebac, terlihat betapa Tatmo Chow Su di sekelitingnya terkurung angin serangan dari Kwee Kwekweng karena sepasang tangan dari orang Sbe Kwee tersebut bagaikan telah beroteha meu jadi sepuluh pasang. Akan tetapi Tatmo Chow Su tetap bersikap tenang di tempatnya, dia sama sekali tidak bergerak. Hanya saja sejak tadi memang dia telah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, dengan mana dia telah menyalurkan kepada kedua telapak tangannya. Di antara berkesyuran angin seringan lawannya, dia telah mengeluarkan ucapan memuji akan kebesaran Seng Buddha, kemudian tangannya dipentang. Luar biasa sekali! Semula tenaga serangan dari orang Sikwee itu bagaikan mengurung diri Tatmo Chow Su akan tetapi waktu pendepak itu mementang serasang tangannya, maka tenaga serangan dari orang Sikwee tersebut telah dapat dihalaunya. Malah tanpa membuang kesempatan tersebut, Tatmo Chow Su merangkapkan sepasang tangannya seperti tengah memberi hormat. Memang dasarnya dia seorang guru besar yang memiliki kepandayan telah sempurna dengan sendirinya. Walaupun menyerang dari jarak jauh, akan tetapi tenaga serangannya hebat sangat luar biasa. Kwee Kwekweng sebenarnya waktu itu tengah bermaksud menerjang lagi dan melihat Tatmo Chow Su merangkapkan sepasang tangannya seperti tengah memberi hormat, dia menduga si pendeta ingin meminta padanya supaya menghentikan pertempuran tersebut. Namun justru yang membuat Kwee Kwekweng jadi terkejut dan hatinya terkesiap, dia merasakan terjangan tenaga yang kuat sekali, membuatnya kaget tak terkira, karena di luar dugaannya dia terkena desakan yang begitu hebat. Beruntung baginya telah memiliki kepandayan yang sangat tinggi, cepat sekali ia bisa mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya, memasang kuda yang kuat dan memapak tenaga desakan tangan Tatmo Chow Su. On Mi Tohut berseru Tatmo Chow Su memuji kebesaran Seng Buddha, lalu tangannya telah dikibaskan, dari kedua telapak tangannya mengalirlah lagi suatu kekuatan tenaga dalam yang membuat Kwee Kwekweng tidak bisa mempertahankan dirinya lagi, karena tenaga serangan tersebut lebih kuat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Tak ampun lagi tubuh Kwee Kwekweng terpental melayang ke tengah udara. Dan dalam kesempatan itulah Tatmo Chow Su mencerjakan sepasang kakinya, dia melompat akan mencekal pergelangan tangan orang Seng Buddha, sebab dia bermaksud akan mencekal jalan darah miti yang hiatnya orang Seng Buddha tersebut. Perlu diketahui, jika jalan darah miti yang hiat seseorang terkena cekalan yang kuat miscaya seluruh tenaga dalam yang telah dilatihnya banyak tahun, akan punah sendirinya. Memang menjadi maksud Tatmo Chow Su yang ingin memunahkan tenaga dalam dari lawannya tersebut, yang dilihatnya orang Seng Kwee tersebut selain memiliki ilmu yang sesat, juga dia sangat telengah sekali. Akan tetapi siapa sangka, Kwee Kwekweng walaupun tengah dalam keadaan terpental seperti itu, dia tetap berlaku sangat waspada. Ia mengetahui bahwa Tatmo Chow Su bermaksud mencekal pergelangan tangannya dengan tujuan memijit jalan darah miti yang hiatnya, karena dari itu, tidak menanti sampai tangan Tatmo Chow Su tiba, Kwee Kwekweng mendahului menyerang dengan kedua telapak tangannya. Waktu itu tubuh Kwee Kwekweng masih berada di tengah udara, akan tetapi karena terjangan tenaga pukulannya, tubuhnya meluncur lebih jauh terpisah dari Tatmo Chow Su. Sedangkan Tatmo Chow Su sendiri telah terkejut, karena tiba sekali lawannya menyerang seperti itu. Namun sebagai seorang yang telah memiliki kepandaian sempurna, Tatmo Chow Su tidak mengelak sama sekali, dia merenbiarkan pukulan lawannya jatuh di dadanya. Duk kuat sekali tenaga pukulan dari orang Shikwee tersebut. Murid-murid Xiao Lim Sye yang menyaksikan hal itu, terutama sekali Samli U Tai Su dan Shin Cheng Tai Su atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Shin Kong Sian Su, mengeluarkan seruan tertahan dan melompat mendekati Tatmo Chow Su. Waktu melihat guru besar tersebut tidak kurang suatu apapun, barulah mereka tenang kembali. Sedangkan Tatmo Chow Su mengibaskan tangan kanannya, memberi isyarat kepada murid-muridnya agar segera mundur kembali tidak perlu mencampuri urusannya itu. Di antara berkesiuran angin serangan dan kue-e kue-kueng tadi, sebenarnya Tatmo Chow Su telah mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan kepada dadanya. Dengan begitu, walaupun tubuhnya tergempur hebat, toh dadanya sepenti dilapisi besi. Kue-e kue-kueng sendiri telah berhasil berdiri di atas kedua kakinya, rupanya dia sangat penasaran sekali. Dengan mengeluarkan suara seman yang sangat bengis, tubuhnya telah menerjang lagi dengan pukulan yang bisa mematikan. Sebagai datuk dari golongan susat, tentu saja kue-e kue-kueng memiliki kepandayan yang tidak rendah. Sekarang dia pun memang tengah penasaran sekali, karenanya dia telah menyerang dengan pukulan yang tidak tanggung-tanggung. Hebat sekali serangan kue-e kue-kueng sekali ini, dia seperti juga ingin mengadu jiwa. Sedangkan Tatmo Chow Su sendi yang menyaksikan sikap dekat musuhnya, telah tersenyum sabar janganlah berlaku nekat seperti itu, karena akan membawa kerugian buat si ecu sendiri kata Tatmo Chow Su dengan suara yang sabar sekali. Di waktu itu, antara desiran angin serangan kue-e kue-kueng, Tatmo Chow Su menyambuti pula pukulan musuhnya dengan dadanya, yang mengenai telak sekali. Buuk tenaga pukulan tersebut jauh lebih kuat daripada serangan yang dilakukan oleh kue-e kue-kueng. Tadi, akan tetapi Tatmo Chow Su tetap saja berhasil menerima serangan itu dengan bibir tersenyum lebar. Rupanya Tatmo Chow Su memasang dadanya untuk dijadikan sasaran dari pukulan kue-e kue-kueng dengan maksud tertentu. Begitu tangan kue-e kue-kueng mengenai dadanya, gesit dan sebat sekali Tatmo Chow Su mengulurkan tangan kanannya, tahu pendekat sakti Siaw Lim Sia itu telah mengulurkan tangan kanannya dan dia berhasil mencekal pergelangan tangan lawannya. Kue-e kue-kueng terkejut bukan main, karena justru jalan darah miti yang hiatnya yang telah kena ditangkap. Dia segera mengerahkan tenaganya, guna memberikan perlawanan. Akan tetapi ternyata sudah terlambat. Karena di waktu itu Tatmo Chow Su telah lebih dulu memijitnya, seketika tubuh kue-e kue-kueng telah lenyap dan tubuhnya lemas. Lung Lai tidak bertenaga lagi rebuh di tanah. Sedangkan Tatmo Chow Su telah melepaskan cekalannya, sambil cepat merangkapkan serasang tangannya, dia bilang, maaf-maaf terpaksa Loceng mengambil tindakan seperti ini. Maaf sekali lagi Loceng minta maaf. Ternyata seluruh kekuatan Sinkang yang dimiliki kue-e kue-kueng telah dipunahkan oleh pendekat Siaw Lim Sia ini. Terima kasih telah menonton!